Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inovasi, halo sahabat inovasi Berjumpa lagi bersama saya Yosi di acara One Day One Innovation Tidak ada hari tanpa inovasi Nah, sahabat inovasi tentu tidak asing lagi dengan yang namanya Nata de Koko Kali ini kita bukan berbicara soal Nata de Koko Ada varian baru namanya Nata de Sapa Nah, seperti apa inovasinya? Nah, kita akan lihat tayangan berikut ini Intro Adanya ide untuk memanfaatkan olahraga Sebagai bahan bioteknologi Serta alternatif hidilai dan air kelapa Sehingga meningkatkan produk berubah bioteknologi pertanian di Indonesia Hmm, ini tuh enak banget Terus juga ini angkut gigi Ini enak banget Nah, sudah lihat kan tayangan tadi Menarik bukan? Nah, untuk lebih jauh lagi Kita mengenal apa sih itu Nata de Sapa Nanti kita bincang-bincang bersama narasumber kita Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Nah, beliau adalah Ibu Rani Nawangsari Beliau merupakan guru inovatif Yang beberapa hari Beberapa minggu yang lalu Memenangkan lomba Juara harapan 3 Pada ajang lomba inovator Sumatera Selatan Nah, sebelum kita kupas lebih jauh Kita sapa dulu Ibu Rani Nawangsari Rani Nawangsari Nggak pakai roti Oh iya, nggak pakai roti Halo Ibu Yang cantik apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Ngajarnya masih tetap semangat? Semangat Wah, Ibu Rani ini Seorang guru Nah, jadi Walaupun seorang guru Tetap bisa berinovasi ya Masih sempat ya Bu ya? Iya Melakukan inovasi Iya, sambil miming anak-anak Mbak Oh, begitu Anak-anaknya semangat Gurunya harus lebih semangat Oh iya, tentunya Ya, karena Gimana anaknya semangat ya? Kalau gurunya aja Nggak semangat Ikutan-ikutan nanti ya Bu ya? Kita harus buat siswanya semangat Ya Nah, berbicara soal Nata dekasapa Yang kita tahu sih Artanya yang familiar itu Nata dekuku Iya Nah, kalau Nata dekasapa ini Seperti apa ya Bu ya? Sebenarnya Nata dekasapa Dengan Nata dekuku Secara tampilan fisik itu sama Karena dia Apa Kayak produk olahan makanan Yang kayak serat Seperti itu Tapi kalau Nata dekuku itu Produk olahan dari Kelapa Sementara Nata dekasapa Nata dekasapa ini dari singkong Oh dari singkong Dari singkong Kalau kita di Palemang itu Terkenal sama Ubi kayu Iya, betul Ubi kayu Ubi kayu Ada juga bilang Ketela pohon Bener-bener Berah namanya Beda-beda ya Iya Nah, ini Kalau Apa Tampilannya sama Sama Bentuknya juga sama Bentuknya sama Tampilannya sama Secara rasa Secara umum sama Cuma Kalau Nata dekasapa Agak rasa singkongnya Itu masih ada terasa Kalau Nata dekuku kan Rasa segar kelapanya Terasa Kalau ini rasa Apa Saripati Saripati masih terasa Tapi Lebih Dominan kayak Nata Jadi rasanya segar Kenyal Kayak serat Seperti itu Jadi kalau dicampur es buah Itu Manyus Itu ya Sayang ya Kita gak Karena Pandemi Anak-anak Stop produksi Oh iya Benar-benar Jadi ya Nah, saya benar-benar Nanti kita Dilain waktu Kita minta Coba-coba ya Kita tes ya Bagaimana rasanya Kita undang lagi ya Untuk ini Oke ibu Nah jadi Nata dekasapa itu Dari singkong Nah kalau proses Pembuatannya sendiri Itu apa Seperti Sama dengan Ya pada Prinsip sama Karena dia prosesnya itu Fermentasi Pakai bakterinya sama Cuma kita beda Di bahan baku saja Kalau kelapa kan Kita harus ambil air kelapa Kalau singkong itu Karena Memanfaatkan Di tempat kami itu kan Di desa ya mbak ya Di kecamatan Itu banyak singkong Singkong itu kan Biasanya dibuat keripik Dibuat getuk gitu Nah ini kita coba Sesuatu yang baru Dari singkong Jadi singkong itu Biasanya kan Kalau abis diparut Singkongnya kan Diperas Hampasnya kan Buat makanan Buat mentus Segala macam Airnya kan dibuang Ya airnya dibuang Nah itu kita olah Menjadi Nata dekasava Prosesnya sama Seperti Nata dekoko Jadi Kalau kelapa kan Harga jualnya Lebih mahal Daripada singkong Singkong benar Nah jadi ini kami Mendapatkan Nata dekasava Yang lebih murah Daripada Nata dekoko Seperti itu Jadi mungkin Idenya ini Karena melihat Ini tadi ya Ya sekeliling singkong semua Sekeliling singkong semua Jadi Gimana sih Krepe Sudah banyak yang buat Krepe gitu kan Buat apa Buat tape gitu kan Fermentasi Sudah banyak Kita buat sesuatu yang baru Kita cari-cari Kita studi literatur Kita tanya-tanya Kita baca jurnal-jurnal Ayo kita buat Seperti ini Nah ternyata Yang anak-anak sukai itu Kalau sananya sudah jadi Nata itu dibuat puding Oh Dibuat puding Jadi inovasi kami Buat puding itu Jadi anak-anak lebih Suka Wuhu enak Ini Tentunya juga Puding kan rasanya Bisa warna-warni Warna-warni Lebih menarik Terus dalam Kita taruhkan di kulkas Dingin gitu Anak-anak suka gitu Nah sahabat inovasi Di oku Di oku Khususnya di Kecamatan Batu Marta Ini kecamatan Lubuk Raja Banyak Menghasilkan singkong Nah ini juga Yang menjadi inspirasi Bagi ibu rani Untuk membuat Nata dekasafa Dekasafa ya bu ya Jadi itulah salah satu Kenapa Muncul lah inovasi ini Nah ini Proses pembuatannya sama Itu juga dari Pakai bakteri Di fermentasi Seperti itu Airnya ya bu ya Apakah ada perlakuan lain Karena Setahu saya Kalau Biasanya singkong itu Ada rasa pahit ya Nah itu kan kita pakai Enzim kita pakai bakteri Gitu mbak ya Jadi dia sudah Tereduksi rasa pahitnya Nah ada satu lagi Disini mbak Kan singkong itu kan Banyak macam tipenya Ada yang cocok Untuk buat keripik Ada yang cocok Untuk buat makanan Olahan seperti tape Seperti itu Macem-macem Varian dari Apa Jenis-jenis singkongnya Seperti itu Jadi ini Memang singkongnya Di Di identifikasi dulu Singkong seperti apa Yang itu Apa Barang Singkong Kayak singkong itu kan Mbak kalau Saatnya beli di pasar Kan ini mumpur Ini enggak Nah gitu Kalau yang enggak kan Lebih cocok untuk Buat keripik Kalau yang mumpur itu Lebih cocok untuk Produk olahan makanan Yang diolah lagi Seperti itu Nah jadi kita juga Lihat-lihat dari jenis Singkongnya juga Jadi enggak semua ya Enggak semua Singkong bisa Kalau singkongnya Rasanya pahit gitu Enggak bisa mbak Iya Artinya kita Tahap pertama adalah Begini Memilah-milah singkongnya Dulu yang pas Untuk Dibuat Nata Nata dekoko Nata dekasa Nata dekasa Iya saya kurang Familiar Kurang familiar Yang biasa itu Yang 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 paling sering Dikonsumsi Nata dekoko Dan sudah ada Di pasaran ya Iya Nah Kalau Proses pembuatannya Sendiri Itu melibatkan Berapa Berapa orang Kita kan Satu tim itu Anak-anak itu Kan anak-anak Kir mbak ya Ini ya Anak-anak Kir itu Kita itu Satu grup itu Ada orang 12 Gitu Ada orang 12 Banyak Nah tapi kan Anak-anak punya Spesifikasinya masing-masing Dia lebih ini Nah itu Kalau kita Produksi itu Semuanya Bantuin produksi Ada yang marut Ada yang ini Kan kita baru Dua kali produksi Mbak Dua kali produksi Terus pandemi Kan kita off Jadi nanti Ini kan kita Baru pengembangan Seperti tadi kan Kata mbak tadi Singkong yang pahit Yang ini Gitu kan Tapi kami sudah Anak sudah suka Kami sudah coba Di kooperasi itu kan Sudah mulai Responnya bagus Tapi kan ini juga Perlu apa Pengembangan lebih lanjut Jadi Menjadi Yang pas Gimana Biar singkongnya Di identifikasi Yang pas gimana Nanti Jual brandingnya Gimana Segala macamnya Jadi ini Perlu ada beberapa Langkah lagi Tetapi untuk Awal Ini responnya cukup Baik Baik Karena memang rasanya Rasanya bagus Rasanya enak Enak Anak-anak suka Itu yang penting Yang penting Anak-anak suka Dan tentunya Ini Makanan ini bergizi ya Iya Kayak serat Kayak seratnya Oh Udah-udah pernah Dilihat kandungan Iya Karena Kami kan Membuat ini kan Berdasarkan dari jurnal-jurnal Yang ada Jadi sudah ada Penelitian secara Lab Di Natardekasava Secara ini kan Kandungan seratnya tinggi Gitu loh Jadi kami suka Karena kan anak-anak Sekarang itu Makanya banyak junk food Segala macam Kurang serat Iya benar Jadi untuk Ya itu lagi Tadi Nanti akan kami masukin Uji lab Segala macam Biar benar-benar Kami itu mendapatkan Suatu produk yang Memenuhi Semua komponen Untuk layakkan Pemasaran secara Lebih luas lagi Iya Nah jadi Tadi Jumlah timnya 12 Artinya mereka memiliki Feran masing-masing Nah jadi Kalau untuk Tahapannya Ada berapa Tahap sama ya Kayak Natardekopo Iya pertama Kan tadi diperas Mbak ya Airnya itu Nanti direbus Ditambahin enzim Alfa-amilase Sudah itu nanti Didinginkan Kita kasih makanan Makanannya ZA Terus kita kasih Bakterinya Silenium Sudah Kita Itu kita fermentasi Kita diamkan Di Baki-baki kecil itu Kita diamkan Kurang lebih Satu minggu Nanti Dia Jadi Natanya Sekitar Kurang lebih Satu sentian Sama Seperti Natanya Itu baru Kita Jadi nanti Kalau proses Pembuatannya Itu kita Tidak bersih Tidak steril Dia tumbuh jamur Tidak bisa Dipakai Jadi kurang lebih Waktunya Sekitar Sepuluh Harian Kurang lebih Satu Sampai Sepuluh Hari Dari Mulai Proses Sampai Panen Sampai Dia Jadi Nah Kalau Manfaatnya Selain Ketinggi serat Ada lagi Tidak Tinggi serat Istilahnya Vitaminnya Banyak Melancarkan Perceraan Jadi Selayaknya Makanan Tinggi serat Jadi Suka Tentunya Ini menjadi Varian Baru Di Varian Baru Bidang Pangan Olahan Di olahan Pangan Mereka Jadi Kayak Apa namanya Mbak Singkong kan Kalau Habis panen Kan banyak Jadi Di Pengolahan Pasca panen Di produk Olahan makanan Juga Jadi Benilai jual Lebih Lagi Jadi Petani-petani Kan Kalau Singkong Kan Gak hanya Melulu Untuk keripik Untuk Ini Jadi Ada Pengayaan Produk Makanan Dari Segi makanan Kalau Segi Anak-anak Menumbuhkan Kreativitas Anak Bagaimana Mereka Berwirausaha Buat Branding Banyak Manfaatnya Dari Hal ini Jadi Ini Menjadi Satu Pembelajaran Juga Buat Siswa Di sekolah Bagaimana Dia berkreasi Berinovasi Dan Jadi Pemicu Anak-anak Untuk Berinovasi Dan Siapa Tahu Nanti Pada saat Mereka Terjun ke Masyarakat Ini Menumbuhkan Secara Tidak Langsung Jiva Kewirausahaan Ini Yang Ingin Kami Tumbuhkan Jadi Anak-anak Nanti Tidak Tidak Hanya Dia Sibuk Mau Kerja Dimana Tetapi Bagaimana Saya Menciptakan Home Industry Karena Sudah ada Bekal Modal Istilahnya Pola Pikirnya Bagaimana 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 Dia Membentuk Karakter Dia Saya Ingin Menciptakan Sesuatu Yang Baru Saya Ingin Menjadi Boss Diri Saya Sendiri Jadi Itu Yang Lebih Kami Dapatkan Jadi Inovasi Mereka Mereka Sudah Dapat Bagaimana Mereka Mengembangkannya Brandingnya Sehingga Mereka Berjiwa Wirausaha Jadi Bekal Nanti Mereka Terjuni Masyarakat Dapat Jadi Nanti Komplek Lebih Luas Lagi Jadi Kayaknya Lebih Bangga Anak Jadi Sekecil Apapun Nanti 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 Tidak Di Natade Kasafa Tapi Yang lain Juga Tapi Mereka Sudah Terinspirasi Jadi Memang Manfaatnya Inovasi Ini Untuk Jangka Panjangnya Lebih Penting Ya Karena Dari Inovasi Nanti Bisa Menjadi Tekno Frener Anak Anak Siswanya Dan Ini Tentunya Menjadi Lapangan Usaha Nanti Mereka justru Membuka Lapangan Usaha Iya Gitu Ya Oke Baik Bu Kalau Tadi Berbicara Manfaat Nah Kalau Keunggulan Produk Ini Sendiri Apa Bu Keunggulan Produk Ini Kan Gini Kalau Nata Kan Harganya Relatif Lebih Murah Dari Bandingan Nata Dekuko Karena Bahannya Lebih Mudah Dapat Dan Lebih Murah Tadi Nah Jadi Ini Akan Menjadi Pesaing Prospek Ya Sudah Terlihat Ini Akan Menjadi Pesaing Hebat Dari Nata Dekuko Seperti Itu Karena Harganya Lebih Murah Jadi Kalau Buat Apa Jual Es Campur Pakai Nata Dekuko Misalnya Hargan Rp10.000 Dengan Nata Dekas Apa Bisa Separohnya Seperti Itu Jadi Peluang Bisnisnya Sudah Terlihat Seperti Itu Nah Kalau Tadi Udah Ini Begitu Dijual Langsung Dikemas Atau Ya Kami Kemas Kami Kemas Minimalis Aja Kami Kemas Dikap Dikap Kecil Seperti Itu Kaya Kep Kauding Itu Kami Baru Jual Di Seputaran Sekolah Di Koperasi Sekolah Jadi Kami Ingin Lihat Dulu Anak Anak Kita Suka Anak Kita Yang Buat Otomatis Kita Bagus Suka Bagaimana Dengan Teman Teman Yang Lain Anak Anak Yang Lain Respon Bagus Nah Ini Nanti Rencananya Kalau Sudah Nanti Aktif Biasa Normal Lagi Mau Dibuka Lagi Gimana Jadi Nanti Gimana Prospeknya Gitu Iya Karena Ini Selain Bahannya Banyak Dan Mudah Didapat Dan Tentunya Ini Menjadi Satu Makanan Yang Sehat Khususnya Buat Anak Anak Berkizi Tentunya Oke Ibu Nah Kalau Ini Kan Inovasi Ini Tentunya Kedepannya Mau Ada Kelanjutannya Gitu Kan Ini Rencana Sudah Pernah Kerjasama Atau Akan Kerjasama Rencana Kami Seperti Ini Kan Kami Sudah Coba Jual Di Kooperasi Responnya Bagus Mungkin Kami Penuhi Dulu Persyaratannya Seperti Itu Kami Kan Kami Baru Berdasarkan Jurnal Seratnya Sekian Sekian Nah Produk Kami Apakah Benar Seperti Itu Atau Tidak Jadi Secara Dari Segi Laboratorium Itu Kami Tes Dulu Kami Uji Dulu Kelayakannya Kalau Benar-benar Kami Itu Bagus Jadi Kami Nanti Kalau Itu Sudah Punya Modal Seperti Itu Baru Kami Akan Mengandeng Usaha Dinas Dinas Terkait Atau Pihak Pihak Yang Bisa Kami Ajak Untuk Ayo Kita Buat Lebih Besar Lagi Seperti Itu Untuk Pengembangannya Mungkin Ada Varian Rasa Varian Rasa Atau Puding Yang Modul Seperti Apa Mungkin Juga Nanti Bentuknya Packing Seperti Itu Atau Kemasannya Juga Bisa Ya Nah Kalau Pada Proses Pembuatannya Atau Proses Pemasaran Apakah Menemui Hambatan Karena Kami Isanya Baru Kemarin Coba Itu Untuk Saat Ini Belum Kemarin Itu Mereka Antusias Untuk Uji Coba Pertama Itu Antusias Mereka Suka Jadi Harapan Saya Uji Coba Selanjutnya Berhasil Jadi Kami Coba Pasarkan Pertama Berhasil Kan Anak Anak Lidahnya Umum Kalau Sudah Sebagian Suka Insya Allah Yang lainnya Suka Optimis Rasanya Pada Saat Risetnya Sendiri Langsung Jadi Atau Berapa Kali Uji Coba Itu Kemarin Kami Gagal Dulu Tidak Gagal Dulu Ini Gumpel Tidak 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 karena kan tekniknya baru kita pelajari ya terus kata mbak tadi singkongnya ada yang rasanya pahit yang nggak cocok untuk mata gitu jadi memang pada saat try and error itu udah ketahuan ya Oh ini ternyata kalau begini singkongnya gini ini nggak cocok terus proses pengadukannya dari pengadukannya cara ininya terus ternyata ini diakalin harus dipres dulu dipres dulu yang apa yang banyak anak gitu kan jangan sampai apa ampasnya ikut segala macam seperti itu oke nah harapannya ke depan seperti apa Bu dengan inovasi ini harapan kedepannya itu ke dengan inovasi ini anak-anak itu bisa berjiwa inovasi jadi kedepannya tidak hanya mengembangkan natadikasafa lebih luas lagi tetapi lebih jauh lagi anak-anak itu terbiasa untuk berinovasi sehingga dia berjiwa entrepreneur nanti pada saat terjun ke masyarakat kalau untuk produk inovasinya sendiri apa produk inovasinya ini kami ingin kembangkan lagi sehingga tidak hanya nanti bisa ada di etalase kooperasi sekolah tetapi di etalase di etalase yang lain oke tentunya dengan varian-varian rasa bentuk rasa bentuk dan kemasan yang lebih menarik dan tentunya ini menjadi yang disukai anak-anak ya ya Nah sebelum kita akhiri bincang kita hari ini bersama Ibu Rani Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat inovasi Kepada sahabat inovasi saya ingin berpesan bahwa teruslah berinovasi jangan khawatir gagal karena dari kegagalan itu kita akan bisa belajar untuk menemukan keberhasilan Oke Nah sahabat inovasi apa yang dikatakan hiburan itu betul sekali dan tentunya kita harus punya jurus untuk melakukan inovasi itu kita ada jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya nah demikianlah perbincangan kita hari ini sahabat inovasi ikuti terus acara one day one innovation berikutnya karena kita akan memberikan inovasi-inovasi baru dan tentunya dari Sumatera Selatan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!